Halo, perkenalkan saya Maria Paulina, tim pengampu dosen palliative care dan hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau berdiskusi tentang palliative care pada kasus neurologi Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan ceria ya, bahagia ya Ya, penyakit neurologi seperti struk, nyeri kepala, epilepsi, nyeri punggung bawah, dan kasus lainnya adalah termasuk penyakit yang paling sering dijumpai di Indonesia Bahkan struk saat ini masih menjadi penyakit dengan tingkat disabilitas dan mortalitas tertinggi di negara kita Untuk beberapa menit ke depan, yuk kita diskusi tentang kasus neurologi yang biasa terjadi di masyarakat kita sekarang ini Cek idat! Perkembangan layanan dan kemajuan teknologi kesehatan dan pengobatan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di sini ya, yang ada di realitanya Karena itu diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup Nah, peningkatan usia harapan itu sendiri akan meningkatkan populasi layanan palliatif Ya, baik pasien kanker, non-kanker, ataupun usia lanjut Nah, kemudian baik ini layanan palliatif penting dipelajari dan penting dikembangkan Di sini tidak akan membahas atau tidak banyak membahas tentang kanker, struk, dan lain sebagainya ya Namun akan banyak atau akan lebih yang lainnya Karena saya yakin untuk yang kanker, struk, dan lain sebagainya sudah dibahas di pertemuan atau di mata kuliah yang lain Sehingga lebih ke gangguan atau penyakit neurologi yang lain saja Yang salah satunya yaitu adalah nyeri Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering sekali dialami oleh pasien palliatif Bahkan gangguan-gangguan apapun itu berdampak pada nyeri Nah, ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman sehingga mengganggu kehidupan pasien atau klien Secara keseluruhan dan bila tidak teratasi dengan memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup Pasien palliatif terminal sering menderita nyeri akibat dari penyakitnya Bisa juga karena efek dari pengobatannya, efek faktor psikis, dan faktor-faktor lain yang memerlukan penilaian individual Serta pendekatan yang detail dan menyeluruh Kemudian untuk dapat memberikan tata laksana nyeri yang baik dan memadai Tentunya kita harus memahami tentang layanan palliatif Perlu juga pemahaman tentang nyeri berkaitan dengan definisi psikofisiologi, patofisiologi, nyeri Serta pedoman tata laksana nyeri baik terapi nyeri farmakologis maupun terapi nyeri non-farmakologis Ya, karena nyeri merupakan kasus yang terbanyak, gejala terbanyak dari sekian banyak gangguan Bahkan nyeri ini mendapat peringkat nomor 2 setelah fatigue Menurut Neurogenerative PC Dengan angka prevalensi 725 Ada pun gejala nyeri lebih banyak ditemui pada pasien-pasien dengan kanker Dengan prevalensi 74,4% Terus kemudian pada pasien usia lanjut sekitar 51-60 tahun ada di 26,7% Terus kemudian perempuan sering sekali menderita nyeri ya Apa aja nyerinya banyak sekali hanya perempuan yang tahu Tidak ya, kita semua bisa mereferensikan apa sih kenapa dan bagaimana perempuan itu bisa sering mendapatkan gejala nyeri di sekitar 51,2% Terus kemudian ada pasien yang tidak bekerja sekitar 30,2% Nah, teman-teman disini banyak sekali referensi atau bahkan penelitian tentang mengapa sih pasien yang tidak bekerja lebih sering Kenapa mendapatkan nyeri Nah, teman-teman bisa mendapatkannya referensinya dari penelitian Silahkan tuliskan konklusinya di forum keaktifan mahasiswa Oke, ditunggu ya Ya, tata laksana nyeri pada prinsipnya Yang pertama, jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri Sehingga pengkajian di awal sangat penting sekali untuk menentukan seberapa besar atau skala dari nyeri tersebut ya Karena nyeri yang tidak dikelola dengan baik dapat merubah sistem saraf Bisa permanen bahkan menambah berat dari skala tersebut Usahakan peroral untuk medikasinya Gunakan analgesik sesuai derajat nyeri Terus kemudian berikan analgesik sesuai durasi kerja Dan lain sebagainya ya Kemudian yang penting adalah edukasi pada pasien dan keluarga itu sendiri Nah, selain nyeri Sebagai gambaran gangguan neurologi Ada pula penyakit-penyakit lain Atau gangguan nyeri yang lain Misalnya contoh migren Siapa yang suka migren di sini Terus kemudian ada koma dan penurunan kesadaran Ya, ini merupakan suatu gangguan Terus kemudian epilepsi, vertigo, demensia, obstructive sleep apnea Nah, nanti kita bahas satu persatu di slide selanjutnya Terus kemudian